Siapa yang suka lalapan leunca? Nah, ini di Jawa Barat biasanya ya, orang-orang suka banget makan leunca. Ternyata nggak cuma enak sebagai lalapan, leunca juga bisa dimanfaatkan sebagai obat herbal. Leunca dengan nama ilmiah Solanium nigrum atau Black Night Sheet merupakan tanaman obat yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional di berbagai negara. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, tanaman ini disebut sebagai Long Kui. Dalam praktek TCM, leunca digunakan untuk mengatasi luka bernanah, enzim kulit, disfungsi saluran kemih, dan bronchitis kronis hingga dysentri. Di Indonesia, leunca dikenal sebagai tanaman pangan sekaligus obat tradisional. Nah, apa aja sih manfaat terbaik yang terbukti secara ilmiah pada leunca? Oke, kita akan bahas dulu tentang nutrisi leunca. Nutrisi utama pada buah leunca itu mengandung vitamin, di mana vitamin C, vitamin A, dan beberapa vitamin B seperti vitamin B1 dan B2. Mineral, besi, kalsium, fosfor, dan magnesium. Serat, nah serat yang tinggi pada buah dan daun membantu melancarkan sistem pencernaan, serta protein. Buah leunca mengandung protein dalam jumlah moderate, hingga berperan sebagai sumber protein nabati yang bagus. Untuk bahan aktif, leunca mengandung steroidal saponin, punya efek antitumor yang kuat dan menjadi fokus pelitian dan pengembangan obat kanker. Steroidal alkaloid, untuk sifat antimikroba, antikanker, dan neuroprotektif. Flakonoid, berfungsi sebagai antioksidan yang kuat, membantu melawan stres oksidatif dan mencegah kerusakan sel. Polifenol, dan kumarin, senyawa ini punya efek antiinflamasi dan melindungi hati dari kerusakan akibat toksin, serta polisakarida. Ini berperan dalam meningkatkan fungsi imunitas dan melawan infeksi. Nah, bahan aktif yang bermanfaat pada tanaman leunca, ini cukup tinggi tersebar pada daun, buah, batang, dan akarnya. Namun, kandungan alkaloid pada daun yang mentah itu cukup tinggi dan bersifat toksik, atau dapat menimbulkan beracun pada tubuh, sehingga perlu dimasak untuk mengurangi kadar koksisivitasnya. Oke, tadi kita sudah bahas tentang nutrisinya, sekarang kita akan bahas tentang manfaat kesehatan dari leunca. Apa aja itu? Yang pertama, anti-kanker. Nah, leunca punya manfaat anti-kanker yang signifikan berkat kandungan steroidal saponin dan steroidal alkaloid. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak leunca dapat menghambat pertumbuhan berbagai jenis sel kanker, termasuk kanker payudara, kanker hati, lambung, dan korolektal. Senyawa seperti solasonin dan solamarkin bekerja dengan menginduksi pekematian sel terporgam dan menghambat jalur singil penting untuk pertumbuhan kanker. Pada modal tikus yang memiliki kanker hati, ekstrak leunca terbukti mengurangi ukuran tumor dan meningkatkan kelangsungan hidup tikus hingga 100%. Leunca menawarkan potensi besar sebagai agen anti-kanker alami. Tetapi, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan dosis dan keamanan penggunaannya dalam pengobatan klinis pada manusia. Anti-inflammasi. Nah, leunca punya kandungan alkaloid, steroid, dan saponin steroid serta flavonoid yang efektif mengurangi peradangan. Sudir menunjukkan bahwa ekstrak leunca mampu mengurangi edema dan peradangan akut seperti pada atritis atau sinovitis, pembengkakan pada sendi-sendi kita, ataupun peradangan nyeri-nyeri akibat asam urat, jaringan epitel yang rusak, seperti pengobatan pada prostatitis dan radang kulit, serta melindungi organ seperti hati, ginjal, dan lambung dari kerusakan akibat peradangan kronis. Anti-mikroba. Leunca ini punya bahan aktif seperti solasonit, solamargin, dan solasonin yang efektif melawan berbagai infeksi bakteri dan jamur serta sebagai larvasida untuk mengendalikan nyamuk penyebab penyakit. Nah, untuk bakteri dan jamur, ekstrak daun dan buah leunca menunjukkan aktivitas terhadap bakteri seperti Staphylococcus aureus, Asteriosia coli, dan Aeromonas somberia. Sedangkan untuk infeksi jamur, seperti Candida albicans, leunca mampu menghampat pembentukan biofilm dan mengurangi kemampuan patogen untuk menyerang tubuh. Efek larvasida. Nah, ekstrak daun dan buah leunca efektif melawan larva nyamuk penyebab malaria dan demam berdarah dengan dosis serendah 1,26 ppm untuk hasil yang optimal. Potensi ini menjadikan leunca pilihan ramah lingkungan untuk pengendalian hama nyamuk. Leunca juga cocok digunakan untuk membantu pengobatan infeksi kulit, luka akibat bakteri, dan penyakit yang dipicu oleh nyamuk seperti malaria dan demam berdarah. Namun, pemakaian sebaiknya dilakukan di bawah pengawasan ahli untuk memastikan keamanan dan efektifitasnya. Karena sampai saat ini belum ada pengelitian klinis yang dilakukan pada manusia untuk penggunaan dosis yang optimal serta jangka waktu penggunaannya. Hepatoprotektif atau perlindungan hati. Leja punya kemampuan untuk melindungi hati dari kerusakan terutama akibat racun seperti karbon tetraklorida. Ekstrak air lunca dapat mengurangi peradangan dan degenerasi lemak di hati, menurunkan kadar enzim hati seperti SGOT, SGPT, ALP, total bilirubin yang menjadi indikator kerusakan hati, meningkatkan kadar antioksidan alami seperti superoksid, dismutase, dan glutathione. Nah, pada hewan ditemukan penggunaan leunca dengan dosis 0,5 gram sampai 1 gram per kilogram selama 6 minggu. Ini dapat memperbaiki fungsi hati dan meningkatkan kekebalan tubuh nih teman-teman. Perlindungan saraf atau neuroprotektif. Leunca mampu melindungi otak dari kerusakan oksidatif dan gangguan kognitif. Dalam perlitian pada model tikus dan lalat buah, leunca dapat mengurangi aktivitas enzim pemecah neurotransmitter, meningkatkan kadar glutathione di otak yang melindungi sel-sel saraf, mengurangi stres oksidatif, dan meningkatkan kemampuan memori pada model tikus dengan gangguan kognitif. Sehingga leunca berpotensi untuk melawan penyakit neurogeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson bermanfaat banget untuk melindungi saraf-saraf di otak kita. Antikolesterol. Nah, leunca mengandung polifenol yang mampu menurunkan kadar kolesterol total, triglycerida, dan LDL atau kolesterol jahat, meningkatkan kadar HDL atau kolesterol baik, menghambat pembentukan lemak di hati, dan meningkatkan pemecahan lemak. Pada tikus ditemukan penggunaan 200-400 mg per kilogram ekstrak etanol dari leunca selama 5 hari dapat menurunkan kolesterol dan mencegah komplikasi penyakit jantung. Nah, pelitian-pelitian yang sudah aku sebutkan tadi baru dilakukan pada hewan ya. Namun tenang aja, ada beberapa pelitian juga yang sudah dilakukan uji klinis pada manusia loh. Yaitu untuk mengobati kanker hati. Nah, pelitian dilakukan untuk melihat apakah slonca ini bisa membantu pasien kanker hati. Jadi, pada pasien kanker hati itu dilakukan dua perlakuan yang berbeda. Pasien kanker hati yang satu kelompok diberikan pengobatan biasa, sedangkan pasien yang lain diberikan pengobatan plus ekstraksi leunca. Ternyata ditemukan perbedaan yang cukup signifikan nih. Pasien-pasien yang mengkonsumsi leunca ditemukan peningkatan tingkat kesembuhan. Jadi, lebih banyak pasien di kelompok leunca yang menunjukkan perbaikan total dibandingkan kelompok yang hanya menggunakan obat-obatan standar. Lalu, pemulihan fungsi hati lebih cepat. Pasien yang menggunakan leunca menunjukkan perbaikan fungsi hati lebih baik ketika dikontrol 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan pengobatan. Lalu, peradangannya lebih rendah. Tingkat zat yang menyebabkan peradangan seperti interleukin 1, interleukin 6, dan TNF-alpha itu lebih rendah pada kelompok leunca, serta kelangsungan hidup lebih lama. Pasien yang menggunakan leunca punya peluang hidup lebih tinggi setelah 1 dan 2 tahun penggunaan leunca dibandingkan kelompok yang hanya menggunakan obat standar. Nah, keberhasilan ini disebabkan oleh kandungan aktif dalam leunca seperti polifenol dan saponis steroid yang membantu melawan kanker, mengurangi peradangan, dan mendukung fungsi hati. Pelintan ini menunjukkan bahwa leunca bisa menjadi terapi tambahan yang menjanjikan untuk pasien kanker hati. Namun, pelintan lebih besar masih dibutuhkan ya untuk memastikan manfaatnya pada masyarakat luas. Nah, tadi kita udah bahas tentang manfaatnya. Sekarang kita bahas tentang precaution penggunaannya ya. Leunca aman dikonsumsi dalam dosis normal sekitar 30 hingga 60 gram per hari. Tetapi penggunaan dosis tinggi dapat menyebabkan efek samping seperti sakit kepala, nyeri perut, muntah, diare, perubahan irama jantung, bahkan koma. Karena zat aktif seperti solarnya dalam leunca punya manfaat kesehatan. Tapi juga berpotensi toksik jika digunakan secara berlebihan apalagi dikonsumsi secara mentah dan menghindari konsumsi berlebih nih teman-teman. Leunca juga gak disarankan dikonsumsi oleh bu hamil dan menyusui karena kandungan alkaloid seperti solarnya dalam leunca berpotensi menyebabkan gangguan perkembangan janin, keguguran, dan masalah pada laktasi atau bikin air susunya menjadi serat. Nah, sensititas pada senyawa toksik dalam leunca lebih tinggi pada anak-anak sehingga mengkonsumsi leunca harus dihindari atau diawasi dengan ketat. Orang dengan gangguan pencernaan Solanin pada leunca dapat menyebabkan iritasi pada senyawa pencernaan sehingga perlu dihindari oleh mereka yang punya masalah seperti gangguan gastritis atau ulkus nih. Orang dengan gangguan ginjal Leunca dapat mempengaruhi fungsi ginjal terutama jika dikonsumsi dalam dosis tinggi atau jangka panjang. Yang terakhir adalah individu alergi terhadap Solanisea. Nah, orang yang punya alergi terhadap tanaman dari keluarga Solanisea seperti tomaten gentang juga berpotensi alergi terhadap leunca nih teman-teman. Jadi kalau kalian habis makan leunca terus merasakan gatel-gatel merah-merah nggak nyaman gitu ya lebih baik dihentikan. Dan jangan lupa untuk selalu konsultasikan ke dokter jika memang ada pertanyaan. Dan kalau ada pertanyaan atau ada yang disusukan silahkan komentar di bawah ya. dan teman-teman see you di video selanjutnya. Bye-bye.